3 Negara Yang Iri Jika Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2022 Nomor 1 Paling Tak Terima Sebanyak 5 negara yang iri jika Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2022 akan diulas Okezon Timnas Indonesia merupakan kandidat kuat juara Piala AFF 2022 Meski tampil kurang meyakinkan saat menang 2-1 atas Kamboja tetap ada keyakinan skuat Garuda berjaya di Piala AFF 2022 Hal itu juga merujuk kepada Argentina di Piala Dunia 2022 tampil mengecewakan di laga perdana kemudian keluar sebagai juara Jika Timnas Indonesia menjadi juara, ada sejumlah negara yang bakal iri mengingat ini merupakan gelar pertama skuat Garuda Piala AFF Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Berikut 3 negara yang iri jika Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2022 Di urutan ketiga ada Vietnam Vietnam dua kali menjadi kampiun Piala AFF yakni pada 2008 dan 2018 Vietnam berpeluang meraih trofi ketiganya tahun ini mengingat dua rival mereka yakni Thailand dan Malaysia tidak turun dengan skuat terbaik Akan tetapi, Vietnam bakal diadang Timnas Indonesia yang secara materi pemain lebih kuat ketimbang saat lolos ke final Piala AFF 2020 Jadi akankah Vietnam dipermalukan Timnas Indonesia di partai puncak Piala AFF 2022? Kedua, Thailand Thailand merupakan tim pembunuh Timnas Indonesia Terbukti dari enam kesempatan tampil di final Piala AFF Empat diantaranya Timnas Indonesia tumbang dari skuat gajah perang Timnas Indonesia bisa membalaskan dendam di atas dengan mengalahkan Thailand di fase grup Piala AFF 2022 Kebetulan, dua tim saling bentrok Peluang Timnas Indonesia mengalahkan Thailand sangat besar Mengingat laga digelar di stadion utama Gelora Bung Karno Dan di urutan pertama ada Malaysia Malaysia berpotensi menjadi negara yang paling iri jika Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022 Sebab kedua negara ini mempunyai rivalitas yang sangat tinggi Jika Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022 Squad Garuda bakal menyamai koleksi trofi Piala AFF milik Malaysia Karena itu, Malaysia mesti mencegah Timnas Indonesia agar hal di atas tidak kesampaian Timnas Indonesia dan Malaysia berpotensi bertemu di semifinal Piala AFF 2022 Sekarang harapannya, Timnas Indonesia bisa menampilkan terbaik demi memenangkan trofi Piala AFF 2022 Pelatih Kamboja puji Arhan Usai kalah dari Indonesia Pelatih Kamboja Ryu Hiroshi memuji Pratam Arhan Usai timnya kalah 1-2 dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Indonesia menang 2-1 atas Kamboja pada pertandingan Perdana Grup A Piala AFF 2022 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Jumat 23 Desember sore Ini pertandingan yang berat, tapi kami menunjukkan banyak kemajuan sebagai tim dan individu Hasil ini bisa jadi modal bagus agar kami bisa meraih kemenangan di pertandingan berikutnya Ucap Ryu Hiroshi dalam konferensi pers Usai pertandingan Kesulitan kami adalah ketika Indonesia memegang bola kami kesulitan rebut bola Itu sebabnya kami Ucap pelatih asal Jepang itu menambahkan Ryu Hiroshi juga memuji penampilan back kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan yang dinilai punya skill bagus Arhan pemain bagus dan punya skill bagus Ucap Ryu Hiroshi Dalam laga ini Egy Molona Fikri membuka keran gol untuk Timnas Indonesia Egy mencetak gol pada menit ke-8 lewat tendangan volley menggunakan kaki kiri meneruskan umpan crossing dari Partama Arhan dari sisi kiri Egy Molona Fikri pun berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 atas Kamboja Sayangnya pada menit ke-16 Kamboja berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu Lewat tandukan seret kiri Usai meneruskan umpan crossing dari Swet Barang Tetapi kemudian Indonesia kembali unggul lewat gol Witan Pada menit ke-35 Witan Suleman berhasil membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja Gol ini berawal dari serangan balik apik yang dibangun Timnas Indonesia Berawal dari operan baklo kemudian Muhammad Rafli di tengah lapangan Kemudian Rafli memberikan umpan pendek kepada Ricky Kamboja Lalu Ricky mengirimkan umpan direk kepada Marcelino yang bergerak di flank kanan Marcelino kemudian mengirimkan umpan matang kepada Witan Suleman yang berhasil dituntaskan menjadi gol Hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia tidak berubah Kemenangan ini membuat Indonesia tetap berada di peringkat ketiga kelas main grup A Dengan torihan 3 poin dari satu pertandingan yang telah dilakoni Sedangkan kekalahan ini membuat Kamboja turun di peringkat keempat kelas main sementara grup A Dengan torihan 3 poin dari dua pertandingan Sementara itu pada pertandingan lainnya Filipina sukses membantai Brunei Darussalam Dengan skor 5-1 di Stadion Rizal Memorial Jumat 23 Desember Kemenangan ini membuat Filipina naik ke peringkat kedua kelas main grup A Dengan torihan 3 poin dari dua pertandingan yang dilakoni Media Malaysia sendir timnas Indonesia jelang piala AFF 2022 Disebut kena kutukan hingga ditinggal pemain bintang Media Malaysia semuanya bola menyindir timnas Indonesia jelang tampil piala AFF 2022 Semuanya bola menyebut timnas Indonesia terkena kutukan di piala AFF 2022 Yang mana tak pernah keluar sebagai juara Semenjak turnamen ini digelar pada 1996 Timnas Indonesia sudah 6 kali lolos ke semifinal Yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020 Sayangnya dalam 6 kesempatan tampil di final Skuad Garuda selalu kalah Kan timnas Indonesia menjadi juara sebenarnya terbuka lebar di piala AFF 2010 Saat itu, skuad Aswan Alfred Rit tampil garang sedari fase grup Dan dipertemukan Malaysia di partai puncak Di atas kertas timnas Indonesia diunggulkan Karena sempat menang 5-1 atas Malaysia di fase grup Namun di luar dugaan Firman Utina dan kawan-kawan kalah 0-3 di leg 1 final Yang dilangsungkan di stasiun Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia Meski menang 2-1 atas Malaysia di leg 2 Yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Timnas Indonesia tetap gagal juara karena kalah agregat 2-4 Kasih buruk inilah yang mencoba dibangkitkan lagi oleh media Malaysia Semuanya bola Piala AFF 2022 Indonesia adalah tim yang selamanya menjadi runner-up Tulis semuanya bola di dalam judul artikel yang mereka buat Semuanya bola memandang timnas Indonesia sebagai salah satu kandidat juara piala AFF 2022 Namun, ia menyoroti ketiadaan Sadie Wolves dan Elkan Bagget Yang batal tampil di piala AFF 2022 karena tak dilepas sang klub Timnas Indonesia merupakan favorit juara piala AFF 2022 Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong menghadapi pukulan telak Yang mana dua pemain andalanya gagal bergabung karena tak dilepas oleh sang klub Tegas media asal Malaysia ini Di piala AFF 2022 Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Bruni Darussalam Sanggupkan Sintayong mencetak sejarah dengan membawa timnas Indonesia menjadi juara? Sintayong bilang klub Elkan Bagget dan Sunny Wolves anggap enteng timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan mengapa dirinya mencorot Elkan Bagget dan Sunny Wolves dari skuad piala AFF 2022 Menurutnya klub kedua pemain tersebut menganggap enteng turnamen piala AFF 2022 yang diikuti skuad Garuda Sintayong akhirnya tidak membawa Elkan Bagget dan Sunny Wolves dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia di piala AFF 2022 Alasannya mereka tak dilepas timnya masing-masing Elkan saat ini memperkuat Gillingham FC di Inggris Sementara Sandy berkompetisi di Liga Belgia bersama Kavimiselin Piala AFF memang tidak termasuk agenda FIFA Dengan demikian klub memiliki hak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional Sepertinya saya melihat mereka memang anggap enteng Indonesia atau ringan atau apapun Harusnya mencari win-win solution sama-sama Ujar Sintayong Tapi itu yang tidak diberikan jawaban yang baik Jadi sangat disayangkan Sembungnya Lebih lanjut pelatih asal Korea Selatan itu menceritakan kronologi negosiasi yang sempat dilakukan dengan klub Elkan Bagget dan Sunny cukup positif Dia sempat meminta Elkan dilepas saat timnas Indonesia bermain di semi final Sementara itu Sandy Wals Sintayong memohon agar dilepas setelah pertandingan melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 Namun Sintayong juga mendapat jawaban yang tidak bagus Memang selama TC timnas Indonesia U20 di Eropa Saya memang langsung datang ke klubnya Sandy dan Elkan Saat meeting waktu itu positif memang walaupun tidak diberikan kepastian Jelas Sintayong Kalau yang saya minta Elkan bisa gabung Saya minta Elkan gabung ke timnas setelah babak pengisian Setelah itu Sandy juga setelah tanggal 23 Desember selesai Biar bisa ikut pertandingan melawan Brunei Darussalam Sembung pelatih berusia 52 tahun tersebut Elkan sebelumnya dilaporkan lebih memilih memperkuat klubnya Gillingham FC Hal tersebut disampaikan manajer Gillingham FC Neil Harris Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!